halo 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 da wowwp channel bro kembali menyapamu biaya-baya kabarmu daa insyaallah moga-moga sehat walafiat aman waras selamat kabeh hehehe ya sengaja pokoknya salam satu hobi wowwp channel orang kembang orang kodiang pakai kembangnya hatinya tambah tenang imunnya meningkat bro hehehe ya pokoknya jaman korona ini pokoknya kudu patuhi protokol dan biaya caranya jaga kesehatan tubuh yang main imunnya meningkat salah satunya adalah nonton kontennya wwp channel hehehe hehehe nonton dagelan bro pokoknya nonton wwp channel Insyaallah tak jamin imunmu meningkat bro hehehe oke kita kali ini akan ngosak AC anum cek bro neot nah akan ngosak kasih neng kebune anu mas adin oke kita tidak akan mereview harga kita tidak akan tutulan kembang orang tapi kita akan anu belajar tentang suatu hal yakni tentunya tentang begonia dan saandayane dan handayane dan kawan-kawannya oke bro langsung tak balik kanan ya bro nah oh iya sebelumnya kita akan anu deng kita hari ini akan buat satu konten tentang membahas itu kalian pernah punya tanaman atau khususnya begonia sing godongnya trotol-trotol kayak panu kadas kudis kurap kayak sing tul 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 bareh bolong terus pinggir pinggirnya udah karing bareh sesuai melokro Bosok dan akhirnya wassalam nah kita akan bahas itu yotak balikan nanti oke indian kita akan tadi kasus tentang begonia loh yano begonia eli ini oke begonia Bro eh iya yuh-yuh begonia pokoknya orang begonia orang mendunia orang begonia orang Indonesia lu lagi kianosilverwish mutasi bro kita agaknya mutasi namutasi ini mas lu warnanya sekeleng-keleng eh warnanya keleng-keleng jadi ungu ke ke apa sini ke ke kileng-kileng gemerlap Oke bro kita akan membahas satu materi mengenai begonia dan Hai biasanya ini ya sing sing terjadi di ditanduranku ya Bro di begonia saya itu mungkin mungkin temen-temen pernah jadi ngot-godong itu tutul-tutul tutul-tutul ngonokai kaya ngon awak emacan tutul kaya naik wong kena panu eh belentong-belentong kayak aduh kaya bardi nyonya udut kaya bardi sulut putung rokok kayak lho bro gosong-gosong akhirnya nanti bolong dan akhirnya nanti godong ini mulai kering-kering kerontang akhirnya daun ini mengkuning garing dan matis ini secara perlahan Nah itu ternyata tadi setelah saya belajar dari yang punya kebun aduh kicin ngemas adinnya mau bro eh itu namanya terkena penyakit RW nih ya semoga tidak clear RW nih ya Bro jadi penyakit RW nih yaitu adalah penyakit turunan yang ditularkan oleh bawahnya yaitu RT nih ya aduh 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 ora bro bro ini pakem 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 bro pakem jadi penyakit jenengnya RW nih ya Bro dan itu akan menyerang pada tanduran-tanduranmu Bro nah tanduran-tanduranmu nah next tadi kasus di tempat TV channel kembang uzing keseimbang udah mau dia tuh aduh aduh aku sing doa salam bbgunia bro ya karena terkena trotol-trotol nih kita golek casing trotol-trotol ya nanti disini ada bro ada satu poin ini ada lokasi ya bro ini hybrid ya ada tadi kasusnya sama terkena Erwinia jadi tidak hanya pada Begonia ini adalah sama ya ini adalah lokasi hybrid ini juga cuman sayangnya yang ini lagi dilanda bencana kena musibah ini terkena loro belentong-belentong itu tadi Erwinia ini sudah harus dilakukan penyelamatan oke bro tadi kasus ini bro ini ini kan ada trotol-trotol hijau kalian bisa bandingkan karena yang seger kan bisa seperti ini ya ini hybrid ya godong warnanya ini nah setelah terkena Erwinia belentong-belentong jangan belentong-belentong aduh oke trotol-trotol itu dia akan menyerang yang namanya dari pertama ini gendah godong seks bro godong itu seakan layu tidak punya semangat hidup kaya bardi putus yangnya lesu waduh patah hati nah godong akan lesu kelihatan keple lemes tidak seperti ini begonia pun sama ketika diserang seperti itu tidak akan kaku seperti ini tidak akan pernah kaku seperti ini dia akan mulai layu lunglay kelihatan bentong-bentong lalu akan kelihatan bercak-bercak itu dan berlubang biasanya wis ngonong kok daun daun tepianya ini mulai mengering dan garing ini yang diserang daunnya setelah terkena penyakit belentong-belentong karena penyakit Erwinnya tadi daunnya mulai dihisap terhisap zombie terhisap oleh Dracula jadi cairan darah jadi kalau seolah ini tidak punya cairan nah ini daun mulai kelihatan layu menguning secara gampangnya dan nanti biasanya nih keple seperti itu begonia nanti akan kelihatan jelas banget nah setelah itu nanti tadi kasus pada ini yang saya pegang ini pada lokasi ini dia daunnya akan berubah warna ini berubah warna bro berubah warna dari yang warnanya seger buker hijau ini malih seperti ini dan ini kelihatan ini loh bercak ini adalah Erwinnya dia akan malih seperti itu setelah itu merambat merambat sampai lah kalau yang tadi kasus ini tadi sampai ke sini ngepok nah biasanya nanti akan lama-lama akan merotoli karena ada proses pembusukan ini tadi ini di sigar tadi ada yang busuk ini tadi dan tanaman akan keple bro keple yang ini aduh ini seger ini 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 itu akan seperti itu kasus pada ini ya nih kalau pada pekunnya sama dia daunnya akan lubang-lubang biasanya lebih berlubang bolong nah nanti akan bolong nah oke setelah itu setelah kita sharing tadi ini hanya aku yang menyimpulkan londian ini aku di ngapura nah kenapa kok terjadi adanya erwinia atau belentong-belentong atau ada trotol-trotol atau bercak-bercak pada daun seperti ini pada daun seperti ini pada yus apa tanaman nah ini tadi kasusnya adalah begonia dan alokasia ini itu dipicu karena yang pertama adalah faktor kelembapan bro nah faktor kelembapan nah faktor kelembapan itu ternyata sangat berpengaruh kepada tanaman-tanaman peliharaan kita nah jadi apabila nanti kalian dirumah itu kurang berhati-hati darah menjaga kelembapan oke ini orang 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 peliharaan ya pirang nah nah ini yang terkena terkena erwinia oke daunnya ini pada keladi teman-teman bisa melihat ini aduh daunnya ini akhirnya bercak-bercak ini nah mengakibatkan seperti ini oke tak baleni lagi kembali ke laptop jadi karena faktor kelembapan itu tadi ketika terlalu lembab jadi akan memicu tumbuhnya jamur ya entah itu yang menung bisa mengakibatkan panu kadas kudes kurap aduh ini menung di kalpanak jadi itu ya bro ini kita belak ini ini nah nah ben karena faktor kelembapan tadi terlalu lembab akhirnya memicu tukuling jamur tumbuhnya jamur di biasanya godong nah godong akan dipicu jamur ya akhirnya trotol trotol itu loh ada bercak bercak pada daun dan itu nanti satu dua lama-lama akan merata merata nah karena adanya jamur itu nah jamur nanti ya entah karena faktor alam atau bagaimana itu akan menular pada tumbuhan yang lain nah pada tumbuhan yang lain ini bro begonia hati-hati ya tidak adanya begonia tanduramu harus hati-hati nah karena bisa menular gue mau nah misal ini terkena erwinnya caranya seperti apa cara pengamanannya seperti apa caranya penyelamatannya gimana nah setelah saya bertanya pada ahlinya ahli intinya inti aduh keropak andul setelah saya bertanya pada tadi teman mas adin caranya ini harus dipisah dulu mungkin teman-teman di rumah sudah tahu ini harus dipisah dulu dan bagaimana untuk memangkas atau memotong tali silaturahim antar jamur erwinnya tadi jamurnya silaturahim jadi memutus perkembang biayaan jamur tadi adalah ini disendirikan sendirikan dikeringkan dikeringkan artinya dikeringkan digantung di cantol ke kayak tidak artinya cukup ditaruh misalnya ini taruh tempat yang redup taruh tempat yang redup jauhkan dari sinar matahari dan dikeringkan artinya yang dikeringkan itu apanya yang dikeringkan itu salah satunya adalah selain dari bukan daunnya ini media tanamnya itu loh media tanamnya itu media tanam ini loh nah itu kering-kering nah nanti kering baru nanti kita olah lagi nah artinya kita juga harus belajar artinya kita juga harus bisa membaca setelah kering ya berarti kita coba untuk menyimak perkembang biakannya nah kalau dirasa nanti ini untuk trotol-trotolnya itu sudah berhenti artinya dari yang sudah itu tidak menjalar kemana-mana nah baru nanti mungkin nah naik saya sendiri nah apa yang akan saya lakukan nah itu biasanya kita kita peranggasi bro di peranggasi kita peranggasi daunnya ini kita potong saja kita potong dan kita buang nah menurut saya karena apalah karena daun ini sudah rusak nah daun yang sudah rusak itu arti kembang biaknya anggel bro biasanya kan untuk begonia misal seperti ini perkembang biaknya kan lewat daun bisa batangnya bisa tapi tapi kalau menggunakan daun dan batang yang sudah terkontaminasi terintimidasi tercemar sudah dinodai waduh sudah dinodai oleh virus tadi oleh jamur tadi biasanya akan sulit dikembang biakan karena saya sudah praktek yang sudah-sudah kita nekat untuk mencoba mengembang biakan ini itu bosok ya akhirnya bosok enggak bisa oke maka kita potong saja yes nek sudah seperti itu biarkan tunas-tunas yang baru itu tumbuh nah nek sudah tumbuh berarti kita tinggal melakukan perawatan pada ini tunas-tunas yang baru tadi Insyaallah kalau sudah dikeringkan ini tadi nah itu barulah kita artinya ini lho bro keringnya ini lho barulah kita bisa melakukan penyiraman dengan takaran tertentu ya Nah terus yang kita kembangkan adalah ini tunas-tunas yang baru ini tadi nek nek saya ini artinya saya akan saya potong tadi daun-daun yang sudah terkontaminasi dengan jamur saya potong saya buang lebih baik yang besar yang kita kembangkan adalah tunas-tunas yang baru misalnya nah tunas-tunas main gede nah biasanya karena kok seperti itu Mas ya karena sudah kita amankan tadi dengan dikeringkan otomatisnya nekwes ini tidak terlalu lembab nah dan ini sudah media tanamnya juga sudah aman dari namanya bakteri karena proses pengeringan tadi nah itu sudah aman karena sudah kita sterilkan nah itu tadi makanya kunci utama tapi caranya men tidak terkena virus brontol-brontol atau virus trotol-trotol atau yang namanya Erwinia tadi nah itu caranya nek menurut WEP channel seperti itu setelah saya menangkap alur pembicaraan saya dengan Mas Adin tadi nah jadi tersangka utamanya adalah Erwinia bro Erwinia itu kuncinya adalah faktor kelembapan yang berpengaruh karena terlalu tinggi dan memicu tumbuhnya jamur nah jamur trotol-trotol nah temen-temen bisa mengatasi eh sebelum terjadinya Erwinia itu kalau masih tarap Erwinia Erwinia bro nah bisa disemprot ngangguk ya saya jamur ya bahwa fungisidan ya bro nah gole aneng toko toko pertanian neng butik oleh nek ono nih hanger bro tinggung gantung tinggung garing ini neng butik itu ya bisa pakai apa nek anugin eh jamur ini antrakol bagi lo ikiyono nah caranya adalah dikeringkan tadi nah pencegahnya sebelum terjadi ya semprotlah beberapa kali dalam sehari pakai fungisida lah sekampangnya fungisida lah bro aku jadwal-jadwal pinter nek tentang kon ngomong bab tanaman wis nah ya Nah semoga ini video ini bermanfaat jadi lebih ngerti aku bro trotol-trotol ini terangannya Erwinia eh sini tak balik kanan maju jalan ya eh nah 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 aku tekan gini bro eh sehingga mustak delik jadi seperti itu kurang yang lebihnya pokoknya ada ada penjelasan ku sehingga rapas ya tidak ngapur wakil ini eh penanganan Erwinia versi WEP channel pokoknya ada Sinclairu yang ku kembang biak no Dewi artinya silahkan dipelajari sendiri eh apa yang saya tangkap apa yang saya ketahui wistak bocor kekb eh bu salah bu bener pokoknya sepemahamanku seperti itu ya mohon di maafkan oke seperti itu ya bro pokoknya dijaga tanamanmu mencegah itu lebih baik daripada mengobati ngantanya ngomongi jadi ngomong man aman tanduramu kayak no masker aduh aduh masker oleh Ais ngeway seperti itu terima kasih udah simak di WEP channel wwew WEP channel orang kembang orang keundiang bro ne orang juga kembang pripon masa tukulah 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 di tukulah di tukulah kayak nih loh ngerewa sadin pirang-pirang tapi butuh apa loh vegan ya nek peladi ya nek apa nek semani anturium cedek piring-pirang bunga bang ya orang enak bunga bang hehehe ya semua salam satu obi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati